Perjalanan menuju album keempat, band yang sudah berdiri selama 9 tahun. Gue rasanya sih untuk prosesnya sekarang kita lebih saling memahami ya kalau di sisi musikalnya kayaknya. Di album selanjutnya nih gue kasih kisih-kisih dikit nih, khusus untuk Insilisius. Bahwa sisi Tipsy akan bermain. Halo sisi Tipsy, apa kabar? Halo, dapet baik, makasih sehat ya. Sebenarnya lagu ini nih unik sih, uniknya dalam artian. Dan ini kali pertama kita mengemasnya bener-bener apa ya, menguras pikiran banget ya. Karena awalnya memang lagu ini cukup dengan gue sama Rian aja tuh udah jadi gitu. Yang dimana sisi Tipsy kan memang band yang instrumennya banyak ya, kroyokan gitu kan. Dan materinya, sikat cerita, sedikit cerita sorry maksud gue. Awalnya Rian tuh calling gue, gue ada lagu nih gitu. Lagu gak masak di SMA ini. Gue dateng, seperti biasa belum ada lirik, belum ada apa-apa cuman Rian mengingin gitarnya, dia punya notasi verse-nya. Akhirnya gue bikin notasi rev-nya, terus Rian langsung tercetus. Kayaknya kita bikin lagu soal SMA seru nih, gitu. Kurang lebih gitu. Lirik sih, penggalan lirik. Sama yang diangkat sih. Romansa di SMA ini. Yang kita angkat adalah, kita gak munafik lah. Yang kita rindukan di masa-masa SMA ya, bolok sekolahnya. Sama pas udah mau weekend, kemana nih kita partinya gitu kan. Kepikiran udah mulai mau bikin ini jadi materi. Sebenernya waktu itu, ini gak tau mau ngangkat apa. Tapi gue udah punya notasi, force-nya sama rhythm section gitarnya. Dan emang tadinya tuh pengen bikin gitar sama vokal doang, gitu kan. Terus, karena sering main difensi waktu itu, dari situlah kepikiran kayak, iya kayak seru juga ya kita bikin lagu tentang SMA. Gara-gara kita sering main difensi, dan yang ngeliat, gimana sih ngeliat anak SMA tuh yang kayak, maka kaginya, iya, iya, dan belum pusing lah ibaratnya. Difensi kan LO-nya juga masih siswa, gitu kan. Atau kan siswi, gitu kan. Jadi kan kita ngobrol sama mereka gitu. Oh berarti sempat ngobrol sama anak SMA juga? Pasti, pasti, pasti. Karena sisi tipsi itu selalu research setiap bikin materi, gitu. Yang kita bawa kesini adalah, yang kita kenang itu, masa-masa nakal nih ya, gitu. Kenakalan remaja itu adalah, apa ya, hal yang seru, gitu, kalau menurut gue. Karena memang semuanya itu, dimana masa SMA itu kan masa yang berapi-api tuh, katanya. Masa mencari jati diri, gitu. Banyak kesalahan, banyak melakukan kesalahan. Asal belajar dari kesalahan itu aja sih. Tujuan-nya sih sebenernya, ya, ya pastilah. Pengen didengar banyak orang itu gak mau nalifat kita. Cuman, untuk sisi tipsi-nya sendiri, membawa warna lagi. Warna musik baru lagi ke sisi tipsi, gitu sih. Membawa warna aja. Dan untuk pendengar, tujuannya, gue pengen kayak, orang kalau denger lagi ini, ya dia bakal ketawa-ketawa, nginget masa SMA-nya dia, tanpa perlu dia utarain. Untuk materi ya, setiap karya itu, pasti ada marketnya pasti, gitu kan. Entah boomingnya kapan, kita gak tahu. Semuanya itu yang maha kuasa sih, yang ber... apa ya? Yang punya... 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 Waktu. Punya... Punya... Booming bonus ya. Kalau kita malah ditanya percaya atau enggak, ya kita pasti percaya dengan karya-karya kita, yang manapun. Kita tetap, seperti biasa ya, dari namanya CCTV, gitu. Artinya CCTV, seperti Mata Alianza, kita nangkep momen-momen yang memang, bener adanya, gitu. Tanpa bisa di-edit, gitu. Jadi kita bener-bener, apa ya, mengangkat isu-isu sosial, isu cinta, juga, gitu. Di album yang selanjutnya ya, kita bahas cinta, nih. Gitu. Namun, jujur apa adanya, dengan bahasa yang belak-belakan, gitu. Kalau lebih gitu. Cuman, di album selanjutnya nih, gue kasih kisi-kisi sedikit nih, khusus untuk Insilisius, ya. Bahwa CCTV akan bermain dengan kata-kata kiasan sedikit, di beberapa materi yang belum dirilis. Jadi album ke-3 berarti? Album ke-4. Oh, album ke-4. Setelah ini lagi ya. Dari gue sih standar, kalau misalnya lagi workshop, apa segala macem, misalnya Rian biasanya tuh ada, ada, udah ada apa, pattern gitar yang inilah. Gue tinggal menyambut, kayaknya tinggal nyambut aja, oh, drumnya kayak gini. Kayak gini gimana ya, pro? Gitu-gitu. Ya, komunikasi aja sih. Kalau soalnya kan, kalau workshop tuh instrumen, kita pasti bareng-bareng kan? Jadi, kayak gini enak gak? Atau mau diganti kayak gini? Kayak gitu-gitu aja. Saling komunikasi pas workshop aja. Kalau gue lebih ke situ. Perjalanan menuju album ke-4, band yang sudah berdiri selama 9 tahun, gue rasanya sih untuk prosesnya, sekarang kita lebih saling memahami ya, kalau untuk sisi musikalnya kayaknya, gak seperti mungkin dulu album pertama, kita masih bingung nih harus diapain lagunya, nih. Rekaman dimana kita gak tau. Iya, rekaman dimana aja gak tau gitu kan. Kalau album ke-4 ini kayaknya, karena sudah 9 tahun, jadi sudah mulai mengerti, oh nih si Adit mau mainnya kesini gitu. Oh si Amor, kalau Amor ntar dulu deh, oh si Rian bisa kesini gitu. Tapi kita udah lebih paham lah gitu, satu sama lain. Menurut gue sih itu sih, lebih mudah. Intinya sih ya, kita tuh jamming. Jamming aja sih. Kalau aku, kan workshop itu ngumpul ya, ya bener kata Ojan jamming sih. Jamming. Cuman kita saling jaga sebenarnya, kayak misalkan, once kita kan kalau udah terlalu nyaman jamming itu kan, mainnya mungkin terlalu berhubihan gitu, kurangin gitu. Karena kita terlalu seru gitu, kita fun banget gitu. Karena konsep kita cuma 3 huruf, F, U, N, fun. Tadi pagi ya? Enggak, 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 enggak. Jangan-enggak pikiran fisik pun pernah. Iya. Dan itu, ya namanya juga hubungan ya, pasti bumbunya disitu gak sih? Iya kan? Bagian dari proses CCTV sendiri sih. Yes, yes, yes. Sama yang berantem biasanya dikatain sama yang enggak berantem. Abis itu juga kelar kok. Kalau biasanya ada leadernya gitu ya, yang biasanya penengah tuh yang salah si A gitu biasanya kan. Semua mengambil posisi sih. Dan CCTV sih uniknya enggak ada leader. Karena kita memang udah kenal 4 tahun dulu baru nge-band. Mungkin karena ada pengaruh juga kalau gue ya. Kalau gue sih tadi gitu. Mungkin ada pengaruh juga waktu gue, ini bukan pulisi saat itu sharing-sharing sama salah satu dosen gue di kampus gitu kan. J.I.A itu sangat pencinta The Beatles gitu. Dan dia menyatakan bahwasannya, Pak Harsabi bawa ya. Dia menyatakan bahwa Album ini hal yang paling prestige bagi seorang musisi gitu. Kalau itu sih yang menurut gue itu yang mempengaruhi gue. Gitu, enggak tahu yang lain. Ya, kalau menurut gue, apa ya, ya mungkin tergantung dari marketingnya setiap band atau setiap artis itu kan beda-beda gitu kan. Cuman pada dasarnya menurut gue setiap lagu itu atau setiap karya yang bagus ya dia akan menemukan pendengarnya sendiri. Jadi, entah itu mau dirilis salah satu album kah atau single-single. Jadi, enggak begitu pengaruh juga. Kayak misalnya di album kedua kita lagu lantai dansa gitu. Kita enggak rilis singlenya, enggak rilis video clip atau apapun. Tapi ya, Businessnya lumayan. Iya. Itu sih. Jadi, ya itulah tadi. Lagu yang bagus karena yang bagus akan menemukan pendengarnya sendiri. Dia akan menemukan pendengarnya sendiri. Kapan waktunya, enggak tahu. Iya. 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 Bersambung. Radar kita yang khusus ya selain makanan. Alat sholat. Alat sholat sama alat sholat. Iya. Ya bener gitu. Iya bener bener. Udah enggak ada lagi ya? Enggak ada. Selain dirinya enggak ada makan ya. Makan minum. Yang penting ada makan minum. Doa. Doa. Doa dan bercanda dulu. Kita jadi kayak positif dulu energinya Walaupun mungkin gue berantem sama dia Bercanda September ceria tuh sebenernya lagunya IKA aja ya dulu ya Lagunya Vina cuman jadi soundtracknya Mata seni IKA aja ya kan Cuman di angkatan kita udah ga ada mata seni Adanya ospek jurusan Tetep juga September ceria juga gitu Dan setiap denger itu ya Kita langsung kangen rumah kedua kita lah di IKA aja sana